Intro Informasi pertama, sorara banjir di Kabupaten Pidilaporkan terus meluas dan hingga kini telah meluas ke sebelas kecamatan. BBBD setempat melaporkan jumlah desa yang terdampak banjir mencapai 150 desa yang tersebar di sebelas kecamatan. Bidilaporkan terus meluas hingga ke sebelas kecamatan. Kalak BBBD Kabupaten Pidilaporkan hingga kini banjir menggenangi 150 desa di sebelas kecamatan. Adapun sebelas kecamatan terdampak banjir ini masing-masing kota Sigli, Pidi, Indrajaya, Gronggrong, Delima, Padang Tiji, Pekan Baru, Kembang Tanjung, dan Simpang 3, Muara 3, serta kecamatan Bate. Dari 11 kecamatan yang dilanda banjir, 4 kecamatan yang sangat parah, yakni kecamatan Kembang Tanjung sebanyak 15 desa dengan tingkat kerusakan yang tinggi, serta kecamatan Pidi sebanyak 16 desa terendam. Sementara di kecamatan Simpang 3, jumlah desa terendam mencapai 8 desa, dan kecamatan lainnya yang cukup parah terendam banjir, kali ini di kecamatan Muara 3 atau Laweng, dengan desa terendam mencapai 8 desa. Yang mengusir tetap kita sediakan laporan umum, dan bahan-bahan yang cukup, juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Galak BPPD Pidi Rabiul menyebutkan, hingga saat ini pihaknya terus melakukan pendataan kerusakan, baik serana dan praserana, serta infrastruktur. Dari Pidi, Hasbi, TVRI Aceh melaporkan. Sembanyak banjir yang terjadi Senin kemarin, Basarnas Provinsi Aceh ikut membantu penanganan dan evakuasi warga Terusolir. Penanganan dan evakuasi warga yang terisolir akibat banjir ini, terus dibantu oleh BPBD Kabupaten Pidi, Tim Sar, dan juga dari pihak TNI Polri. Untuk membantu evakuasi korban banjir di Kabupaten Pidi, Tim Basarnas beserta Tim Sar Pidi mengerahkan 4 perahu karet milik BPBD Kabupaten Pidi. Selain perahu karet, juga dikerahkan 3 unit rubber boat untuk evakuasi dataran rendah. Selain Tim Basarnas dan Tim Sar, TNI Polri juga ikut membantu baik evakuasi... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.